Oke, nah ini menarik Ini akan mau aku tanyakan Seseorang menarik, karena posisinya Mas Ale kan udah belajar dari sisi Fundamental, atau sisi Teknikal, apalagi sekarang Mandarmologi gitu kan Yang laginya trend Ya Ada satu metode yaitu Presection, nah tentunya Presection kalau kita sudah tahu gitu kan Tetapi masyarakat umum, teman-teman Umum, masyarakat belum tahu Presection ini apa Bedanya dengan fundamental Mudanya dengan technical Dengan cara seberhana Presection Sebenarnya Pada simpelnya, hal yang simpel itu Presection itu sebenarnya Part of technical analysis Jadi kalau yang Fundamental analysis sama technical analysis Nah si presection ini Berdiri di technical analysis Mungkin kalau misalnya Kita bicara mengenai candlestick Candlestick itu kan informasi yang Didapatkan adalah OHLC ya Open high low close Plus V, V-nya itu volume Nah Sebenarnya Lima bagian ini adalah Presection OHLCV Cuma volume-nya itu saya Pisahin sendiri lagi Itu saya Saya pisahkan dalam Teori volume analysis Tersendiri Jadi OHLCV ini sendiri Open high low close ini sendiri Inilah yang Saya fokuskan untuk Pergerakan harga Dalam setiap Menariknya ketika saya Mendalami Presection Bahwa cerita Cerita terbentuknya Candlestick itu Itu sangat menarik Filosofi Psikologi Market yang terjadi Bagaimana Fear and Grit Market terbentuk Terlihat dalam Candlestick Bagaimana Supply and Demand di market Terlihat di dalam Candlestick Meskipun Banyak sebagian besar Orang bilang Candlestick bisa dilukis Bisa di create Tapi lagi-lagi Kalau bicara Misalnya Dengan Saham-saham yang Tidak liquid Benar Gampang banget Dilukis Untuk candlestick Tetapi kalau kita bicara Mengenai secara General umumnya Yang liquid Yang market capnya Besar Itu memang Banyak pengaruh Dari psikologi Market yang terbentuk Nah Apa sih Presection itu Presection itu Benar-benar Pergerakan harga Dari waktu ke waktu Secara periode Yang bisa Menggambarkan Apa yang terjadi Di market Saat itu juga Jadi ibaratnya Kalau saya selalu Bilang ke member Kalau saya beri edukasi Processing itu Berarti kalau kita Di dalam kelas Waktu lagi sekolah Misalnya ada Satu anak yang Pinter Rajin Ulangannya bagus Apakah Kita Perlu nunggu Rapot Untuk bisa mengetahui Siapa yang juara Kelas Di kelas itu Saya rasa Tidak perlu Nunggu Karena dengan Observasi kita Dengan pengamatan kita Saat itu Di kelas Bahwa Si anak ini Yang bakal jadi juara Nah ibaratnya Observasi kita itu adalah Analisa Price action Rapot Itu adalah Indikator Karena rapot itu Kan diolah Hasil rata-rata Ulangan hariannya Hasil rata-rata PR-nya Nah nanti Ditulis dalam bentuk Rapot Nah rapotnya itu adalah Indikator Jadi belakangan itu Tanpa ada rapot pun Kita sudah bisa tebak Bahwa dia juaranya Nah di Price action juga Seperti itu Dengan Dengan apa yang terjadi Di market Pergerakan harga Saat itu Kita bisa bereaksi Ingat ya Yang kita lakukan Adalah bereaksi Bukan memprediksi Banyak trader Yang sukanya itu Memprediksi Tapi saya lebih Lebih tepatnya Sebenarnya kita harus Bereaksi Apa yang terjadi di market Jika harga segini Reaksi kita apa Jika harganya Begitu Reaksi kita apa Nah price action ini Ini banyak sekali Terapannya ya Misalnya Candle pattern Chart pattern Market structure Supply and demand area Nah itu semua Bagian dari price action Baru nanti Di volume Analysis itu Dibedah Dibedah lagi Dalemannya Untuk bisa melihat Money flow Jadi secara Garis besarnya Menarik ya Ketika bicara Sebenarnya Press action Beregerakan harga Ya teman-teman Membayangkan Di dalam satu kelas Ya Rapot itu Adalah hasil akhir That's it Indikator Sedangkan Kesehariannya Rutinitas Slownya Itu sudah bisa Dibedahkan Tidak jadi Ibaratnya sudah langsung Dibedahkan Oh pergerakannya Reaksinya seperti apa Terkait dengan market tersebut Oke Nah ini ada satu Pertanyaan menarik Dari sisi Kalau mempelajari Press action bro Buku apa Yang direkomendasikan Sebelum nanti Kita akan spill saham ya Saham kita analisis Dengan press action Nah itu boleh Kita open Boleh ya bro ya Kita coba Lima saham Nah dengan metode Press action tersebut Nah supaya Ya teman-teman Sudah tahu Menggambarkan Dari teori Sebenarnya praktikal Analysis Terkait dengan Saham-saham tersebut Oke Ini Buku yang direkomendasikan Pertanyaan Buku yang saya suka itu adalah Martin Pring ya Technical Analysis Explain Buku Martin Pring Bahasa Inggris Tebal Tapi Enak dibaca Benar-benar Mengalir lah Dan dia itu Secara Dia menyusun Demi babnya itu Menarik Jadi Enggak membosankan lah Martin Pring Judulnya Technical Analysis Explain Itu Seorang saya Saya pernah bikin Giveaway-nya juga Di kurikulum saham Di IG saya Bukunya Oke Semoga menjawab ya Kalau terkait dengan Press action Ada Buku yang direkomendasikan Yaitu Ditulis oleh Martin Pring Technical Analysis Explain Itu yang akan dijelaskan Bagaimana Struktur atau Press action itu Bekerja Oke bro Mungkin Teman-teman Boleh Disebutkan Saham-saham apa Yang ingin dianalisis Malam ini Lima saham Untuk kita analisis Secara metodologi Press action Boleh ya Mas Alex Supaya biar Tergambarkan Mungkin Kalau Kalau Silahkan Request Request saham Pastikan saya Mesti buka laptop ya Tapi Mendingan Yang saya Yang saya Udah inget aja Yang saya Udah incer Oke Boleh Boleh Nah Ini udah Silahkan Disebutkan Lima saham Yang menjadi Watchlistnya Saya gak tau ya Nyampe lima atau gak Tapi yang saya Udah lihat Menarik itu Sebenarnya Saham Tower ya Tower Tower itu Kalau diperhatikan Mungkin Kalau misalnya Ada yang buka Chart Silahkan Dibuka Dilihat Ini maksud Metode Intersection Yang saya Anud itu Seperti apa sih Coba buka aja Chart Si Tower Itu dia Sudah mulai Ada Patahan itu Market structure Sudah menuju Ke uptrend Jadi dia sudah Mulai Pembalikan arah Itu Si Saham Tower ya Untuk Time Frame daily Kemudian Yang saya Masih ingat Itu adalah BBTN BBTN itu Kalau gak salah Sejak 2 hari Lalu itu Oke Untuk Beli Pas lagi Weakness 2 hari lalu Kemarin Soalnya hari ini Baru naikan ya BBTN Betul 12.70 Sekarang Tapi memang Minggu kemarin itu Ada kenaikan volume Cukup besar Sampai di level 12.93 Nah itu Breakoutnya Secara Time frame H4 Itu Breakout Secara Market structure BBTN Oke Jadi Secara Pola Secara Pola Pergerakan Harga Secara Price actionnya Biasanya Kalau dia Melakukan Breakout Area-area Penting Yang Krusial Biasanya Dia terkoreksi Terkoreksi Itu terkoreksi Sehat Nah justru Timing yang paling tepat itu Sebenarnya sekitar 2 hari lalu ya Untuk ngambil By the dipsnya ya Karena itu kebetulan juga Pas di retracement FIBO 0,3 Kalau saya gak salah ingat Itu pas lagi 12.50 Itu pas di FIBO Itu pas di FIBO 0,3 Di golden ratio-nya Itu juga FIBO NACI Itu juga ngebantu Untuk price action juga ya Nah terus Yang saya masih ingat lagi Untuk long termnya itu Saham TKIM Saham TKIM Coba aja buka weekly-nya deh TKIM Untuk chat weekly Secara price action itu Di weekly-nya sudah uptrend Tapi memang Dia terkoreksinya Langsung ke FIBO 0,6 Coba aja dibuka Jadi Ya Sekarang di 7.200 Pas di MA200 Ini Coba lihat di chat weekly-nya deh Dia tuh Lagi terkoreksi Di FIBO golden ratio 0,6 0,618 Itu menarik kok Secara weekly ya Jangka panjang ya Karena yang saya ingat itu Analisa price action itu Bisa dilakukan di segala Multi time frame Jadi yang tadi Misalnya Tiga Tower Bten TKIM Ada lagi Kurang dua Ada MR di weekly juga Ada MR di weekly juga Lihatnya di weekly chart Itu juga Uptrend Uptrend di weekly Di daily-nya Lagi terkoreksi memang Karena kan Lagi terkoreksinya pun juga Ada MR ini Secara weekly-nya Terkoreksinya di FIBO 0,618 Jadi itu juga Lagi menarik Untuk jangka panjang Berarti Frame-nya itu Style-nya adalah Swing trade Swing trade itu Temen-temen masih mempikir Ini frame-nya berapa Berapa lama Jangan menengah kepanjang Ini Bukan titik Menariknya gini Time frame-nya ya Time frame 4 jam Sementara Kayak TKIM Ada MR Kenapa ke weekly Tiba-tiba ngelompatkan Kesannya random ya Karena gini pak Kalau saya melakukan Trading Price action Saya juga mau cari Saham-sahamnya yang Liquid Saya mau cari Saham-saham yang memang Dalam tanda kutip Permatabat lah Ketimbang yang aneh-aneh Yang gak-anggah gitu Jadi Kan semakin Semakin Yang saya masukkan Kedalam kolam Mosley saya Kan semakin Selected ya Semakin sedikit kan Nah Karena semakin sedikit Pastikan ada yang Gak dapat momentumnya Misalnya lagi down trend lah Lagi down trend akut Terus kalau misalnya Ternyata lagi Lagi sideways Akhirnya Gimana cara untuk Saya memperbesar Momentum Nah saya mainin Di multi time frame Oh ternyata Yang ini memang Lagi jelek Tapi si BBT Enggak H4-nya itu Lagi bagus gitu Terus kayak misalnya TKIM itu Kemarin sempat naik tinggi Tapi sekarang lagi jelek Bener Tapi kan TKIM ini Secara jangka panjangnya Itu masih jauh loh Targetnya itu Masih bagus Untuk jangka panjangnya Sekarang Lagi koreksi sehat Di weekly Nah sayangnya Orang kuat gak Nah 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 Sebenarnya Sebenarnya Karena seringkali Saham sama Ya Tapi reaksinya Berbeda Apalagi yang kamu sebutin tadi Itu secara fundamental Itu Ya Punya story Punya cerita Ya Itu salah satu yang Sebagus Cuman Kalau dari sisi Pergerakan harga Yang sifatnya Daily Atau mingguan Ataupun bulanan Belum tentu orang sabar Ya Oke Nah Itu Gimana cara Menjaga Money managementnya Risikonya Nah Kira-kira Dari pengalaman Ini sebenarnya Yang mesti Yang mesti Mindsetnya Agak Disamain dulu Itu nih Pak Karena Tujuan Terjun ke besar modal Itu apa sih Memang semua Mau cari cuannya Tapi Balik lagi Cuan itu Mau cuan harian Apa cuan Secara periode Tiga bulan sekali Untuk Dievaluasi Apa dalam satu tahun Pertumbuhan equity nya Berapa Kalau misalnya Mau dalam satu hari Terus Ini yang Menurut saya Agak Kurang Setuju ya Saya gak bilang Gak tepat ya Saya kurang setuju Gitu Karena Kalau setiap hari itu Pengen cuan Akhirnya Yang tadi saya bilang Di awal Ada Saat-saat tertentu Si trader itu Maksa Sain trading Karena Pokoknya hari ini Gue harus trading Kayaknya seolah-olah Kalau gak Pekan tombol buy sell Bisa Sakit dingin Jadi Maksain Padahal gak ada momentumnya Padahal gak ada Peluangnya Marketnya lagi gak oke Tapi Maksain trading Karena Gue percaya Setiap hari Pasti ada aja saham yang hijau Pasti ada yang naik Ya memang benar Tapi Ngapain sih dipaksain Jadi kalau misalnya Mau yang Mindset yang Mau cepat Mau cepat terus Mungkin saya sarankan Coba deh Diubah Coba dikit gitu Digeser gitu Misalnya maunya daily Coba deh Geser kemingguan deh Coba lihat performanya Selama satu minggu Dalam satu minggu Itu ada gak Trading dalam satu Harinya berapa kali Gitu Gak harus tiap hari Trading itu Gak harus tiap hari Karena Kalau kita maksain tiap hari Ujung-ujungnya Maksain diri Cari sahamnya Enggak-enggak Ketemunya Yang Ya 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 Saham-saham yang aneh-aneh Gitu Karena biasanya Bicara Fear and greednya Ketika Transaksi kita Kencang Ya pemilihan saham-sahamnya Terutama di saham Float itu tinggi Nah Itu akan kerasa Ketika nanti Meriminishment Dan Volume Ya Equity-nya diperbesar Ya Mungkin 100 Ya di bawah 1 juta Mungkin oke lah Gede-gede Dan nanti 10 juta Atau 30 juta Nah itu kerasa Itu sekali Masuk Apalagi All in margin Lalu gitu Nah disitu langsung Biasanya Psikologis kita Akan terganggu Gitu kan Oke Thank you Mas Alek Atas waktunya Gak kerasa kita hampir Di pengumpul acara Gitu kan Nah bener banget Masalah Masalah Malah ada yang minus Gitu ya Ya karena memang Ya tadi Ya market Pasar itu selalu ada Selalu ada sesuatu Yang menarik Apalagi informasinya Begitu Ya luar biasa Banyak Sekarang di Pompong juga Banyak sekali kan Betul Tapi kembali lagi Pengalaman pribadi Bulan November ini Saya trading itu Di BCI BRI Sebulan sekali Ya Sebulan sekali aja Betul Gitu Gak dapet-dapet Maman Begitu dapet Nah ini baru minggu ini Mulai dapet Cusat sekali Gitu kan Tapi Mengendalikan Karena aku Di obligasi ada Di deposito ada Gitu kan Ada pengalian yang Sifatnya itu Oke Bro Kira-kira Ada tipsnya Untuk memaksimalkan Keuntungan Minimalkan resiko Ya buat kita Di Fala Tuduh Atau investor Kira-kira tips Dari Kurikulum saham Atau Mas Kalau saya yang menarik Dari kalimat Dari Benjamin Graham Dia itu Pertama kali Investasi itu Dia gak mikirin cuannya Tapi mikirin risiko Jadi Hal utama Dalam terjun ke Pasar modal Yang dia lihat Ada risikonya Dia gak mikirin cuan Jadi Maksudnya dia adalah Ketika kita sudah Memikirkan risiko Artinya kita sudah Mengelola risiko itu sendiri Nah Kalau misalnya Risiko sudah kita kontrol Artinya kita batasi Itu Dengan sendirinya Kita bisa mengikuti Trading plan Dengan disiplin Karena banyak yang gak disiplin Karena Tidak memikirkan risikonya Jadi gini ya Saya juga Baru Paham Perbedaan Sekitar Sekitar Gara-gara Saya waktu itu Lagi fokus ke forex Waktu itu Ada yang namanya Kita Ngelok Risikonya itu Risk per trade Jadi yang selama ini Yang saya paham Mengenai money management Tadinya adalah Modal misalnya 100 juta Dibagi-bagi nih Misalnya Cukup 5 saham Dari 100 juta Berarti kan saya Setiap saham Eksekusinya 20 juta kan ya 20 juta Sampai Sebanyak 5 aja Itu Umum yang pernah Saya Terapkan Tapi ketika saya Mendalami Soal forex Teknikalnya sama Tapi Eksekute Di masing-masing Sisinya itu Ternyata Berbeda Kayak misalnya Soal mengelola risiko Saya akhirnya Menerapkan Sistem yang namanya Risk per trade Artinya gini Ketika Saya Menggunakan Metode awal Yang tadi 100 juta Dibagi 5 saham Masing-masing 20 juta Sebenarnya Yang saya lakukan Itu gak fair juga Karena setiap saham Berbeda-beda Kondisi Teknikalnya Ada yang misalnya Jarak stop loss Di saham A Sejauh 8% Stop lossnya Di saham B Karena dia Fraksi 1 Misalnya saham bumi Yang fraksi 1 Naik turunnya 1 Atau goto deh Fraksi 1 Ternyata Jarak stop lossnya itu Bisa sampai 17% Masa Disamakan Dengan yang tadi Jarak stop lossnya 8% Artinya Risiko di saham A Saya Sebanyak 8% Risiko di saham B Sebanyak 17% Belum lagi Di saham C Misalnya Jarak stop lossnya Karena dia Breakoutnya terlalu kenceng Jarak stop lossnya Bisa sampai 21% Misalnya Jadi kalau saya Menyamaratakan Masing-masing Peluru 20 juta Gak fair Dalam mengelola risiko Selamat menikmati